Kita semua tahu Muhammad Ali, dia meninggal sebagai seorang pusat. Namun di masa kejayaannya sebagai petinju, ada pernyataan-pernyataan yang dilontarkan yang di kemudian hari dia sesali. Misalnya, dalam dunia olahraga tinju, kita semua tahu bahwa seorang petinju harus tampil percaya diri. Dan begitu masuk sesi menimbang berat badan, atlet tinju sering pamer otot dan melontarkan kata-kata untuk menunjukkan kekuatan dan mengintiminasi lawannya. Sayangnya, Muhammad Ali sempat kelewatan dengan berlagak seperti dewa, sampai berujar. Bahkan dalam ruangan sempit sekalipun, kamu tidak mungkin bisa menyentuh saya. Seiring waktu berjalan, Muhammad Ali jatuh sakit. Tepatnya mengidap Parkinson, di mana ketika dia memegang sebuah bendaringan sekalipun, tangannya bisa bergetar tak teruang. Di Olimpiade Atlanta, ketika dia dipercaya untuk menyalakan api Olimpiade dengan memegang obor, tangannya gemetar. Suatu hari, dia pun menceritakan kepada media mengapa menurut dia, dia bisa jatuh sakit. Muhammad Ali bilang, Allah SWT mengizinkan saya terkena Parkinson agar saya sadar bahwa saya hanyalah manusia.